Jumpa lagi dalam Alphacode Indonesia. Teknik membuka presentasi. Killer tips. Jadi ada banyak sekali metode, cara, teknik. Bagaimana sih membuka suatu introduction yang bagus ya? Jadi di sini saya khususkan untuk training session, tapi tentu bisa dipakai dalam konteks yang lebih luas. Terima kasih telah menurutku. Oke. Kekalian dari my secret ingredient soup. It is... nothing. Huh? You heard me. Nothing. There is no secret ingredient. Wait, wait. It's just plain old noodle soup? You don't add some kind of special sauce or something? Don't have to. To make something special, you just have to believe it's special. Jadi di sini kita semua tahu film Kung Fu Panda ya. Jadi si Pau ini menanyakan resep noodle soup yang dibuat. Ternyata resepnya itu nggak ada. Nothing. Yang penting Anda percaya pada diri Anda, apapun yang Anda buat itu akan bagus. Nah, jadi sebelum kita masuk ke teknik presentasi, satu poin yang paling penting adalah percaya diri. Jadi Anda mau mempelajari teknik apapun, tapi kalau PD-nya belum terbangun, nah itu menjadi satu titipan. Nah, langsung kita lihat. Jadi sebelum saya menjelaskan apa saja yang ada dalam killer tipsnya, kita lihat sasarannya dulu ya. Jadi sesi ini singkat banget. Sasaran saya cuma ada dua. Yang pertama, supaya Anda bisa menjelaskan ya, bisa mengenal komponen-komponen waktu mau membuka suatu sesi, itu apa saja sih yang harus kita perhatikan supaya menarik dan bagus. Yang kedua, saya akan fokuskan bagaimana Anda bisa grab audience attention. Karena di sini yang paling menentukan biasanya 30 detik pertama itu akan menentukan audience tertarik atau tidak. Dan ini butuh usaha, butuh tips and trick, dan juga butuh waktu untuk persiapan. Jadi semoga dua sasaran ini bisa Anda dapatkan ya di akhir menonton video ini. Kemudian, waktu kita bicara komponen dari opening, jadi saya jelaskan dulu di sini ada lima tips yang akan saya sharing. Yang pertama, harus menggunakan hook, kemudian harus jelas needs-nya, harus jelas outcomes-nya, harus ada outline-nya, dan harus di-link dengan topik yang akan dibahas. Jadi lima tips ini yang akan kita cover dalam sesi video ini. Yang pertama, penting banget adalah bagaimana Anda bisa hook atau grab audience attention. terutama di sesi pembukaan ya. Biasanya lima sampai sepuluh menit pertama itu dalam satu sesi sangat menentukan. Nah, apa saja sih yang bisa kita gunakan sebagai facilitator, sebagai trainer dalam meng-cook grab audience attention. Jadi di sini saya sharing ada lima ya. Anda bisa menggunakan personal story. Anda bisa menggunakan start-link statistic. Statistik yang wow banget. Tentu ada buktinya ya, ada evidence-nya. Atau bisa juga menggunakan inspirational movie atau song yang related. Tadi saya gunakan movie ya, contohnya Kumpu Panda. Kemudian bisa juga Anda menggunakan what if scenario. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Dan yang kelima adalah, mungkin Anda bisa menggunakan juga kata imagination, imagine. Jadi lima ini yang saya mau sharing berserta contohnya. Jadi yang pertama Anda bisa menggunakan statistik tentu sesuatu fakta yang related dengan topik Anda. Anda bisa cari di internet. Pastikan juga informasi ini baru bukan hal-hal yang sering mereka dengar setiap hari ya. Jadi contohnya di sini saya kasih dua start-link statistik. Saya juga cukup kaget ya. Ternyata fear of public speaking itu malah mempengaruhi salary minus 10%. Jadi kalau Anda public speaking-nya nggak bagus atau takut gitu ya, itu otomatis akan mempengaruhi salary Anda decrease 10%. Ini dari research ya. Yang kedua, ternyata public speaking juga mempengaruhi promosi Anda. Jadi kalau Anda nggak bisa public speaking dengan bagus ya, pas di manajemen Anda presentasi juga kayaknya kurang menyakinkan, biasanya mengurangi 15%. Jadi ini menarik banget. Nah yang kedua, jadi tadi Anda menggunakan start-link statistik. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan story. Karena kita tahu dari neuroscience mengatakan bahwa otak manusia itu hardwired. Jadi sangat-sangat mengingat dengan baik itu suatu story. Terutama story yang ada emotionnya. Tapi pastikan story Anda di sini brief, singkat. Jangan terlalu panjang ya. Informasinya juga proporsinya benar. Dan kalau bisa, autentik. Dan ada message di dalamnya. Nah tentu tiap orang punya preference yang berbeda-beda. Ada yang jago cerita ya. Ada yang jago siapin start-link statistik. Ada yang bisa pilih video. Jadi nanti Anda sesuaikan sendiri dengan kondisi Anda dan persiapannya. Dan waktu sejauh apa yang Anda punya. Yang berikutnya menurut saya ini cukup gampang ya. Kita menggunakan word imagine. Jadi the word imagine invite the audience to create a mental image of something. Jadi imagine di sini, this tactic can be easily be added to any topic. Dengan tujuan dua. Anda mau dia membayangkan positive outcome atau vision for a better tomorrow. Bisa juga digunakan to ask them to imagine being in someone else's shoes. Jadi bisa aja kita bilang misalnya Anda itu tinggal di daerah pedalaman ya. Yang aksesnya itu terbatas banget pakai internet cuma bisa dua jam. Nah itu bagaimana Anda bisa meng-encourage learning terjadi gitu ya. Jadi ini cukup simple karena persiapannya juga enggak harus ambil video atau data ya. Tapi Anda harus membuat suatu konteks yang cukup menarik untuk dibayangkan ya. Bisa di imagine di sini. Yang berikutnya Anda menggunakan what if scenario. Jadi a coupling way to start your presentation is with a what if scenario. Jadi ini juga saya baru riset ya, baru pelajari cukup menarik. Jadi contohnya katanya, waktu seminar money management presentation, orang mungkin tanya bagaimana kalau kamu were dead, what if you were dead free ya. Kira-kira apa sih yang terjadi dalam hidup Anda kalau tiba-tiba enggak punya utang sama sekali. What you will buy atau what you will do gitu ya. Jadi what if scenario ini sebagai salah satu strategi dalam opening sangat mudah, easily adaptable to almost any presentation. Saran saya sih ini Anda bisa gunakan kalau Anda benar-benar sudah kepepet banget waktunya. Enggak sempat mempersiapkan apa-apa hook yang lain ya. Mungkin ini bisa Anda gunakan atau memang kalau konteksnya sesuai. Nah yang kedua, hooknya sudah menarik ya, Anda menggunakan salah satu dari metode tadi. Nah yang kedua yang penting sekali adalah, benefit trainingnya Anda harus jelaskan. Jadi bagaimana Anda bisa menjual benefit dari training ini, dalam arti konteks itu dia bisa terapkan di dalam personal atau professional konteks. Jadi kalau kita bicara tadi, teknik membuka presentasi, ini Anda bisa gunakan di meeting, di training, atau di presentation Anda. Ya tentu disesuaikan lah ya komponen mana yang bisa diadopsi, supaya membuat mereka menjadi interesting tapi juga efektif. Jangan menarik tapi enggak efektif ya. Jadi komponennya interest tapi efektif juga sampai ke audience message-nya. Jadi jangan cuma hooknya menarik tapi mereka jelas juga kenapa sih I need to learn this ya. Saya rasa ini umum banget dan pasti Anda sudah incorporate. Yang ketiga, yang penting banget sasaran. Jadi biasanya peserta itu sangat eager to know di 10 menit pertama, gue belajar 90 menit ikut sesi ini, gue dapat apa sih ya. Jadi pastikan di sini sasaran Anda jelas. Nah saya ada tips, hati-hati kalau training Anda itu 2 hari, katakanlah lebih dari 1 sesi ya, misalnya 2 hari itu katakanlah 8 sesi. Jadi pastikan kalau di sesi paling awal itu Anda harus lebih lama, karena ada selain learning session yang Anda bahas, Anda juga harus bahas learning objektif dan goal dari keseluruhan training Anda. Supaya mereka tahu hutangnya itu kayak apa. Baru yang sesi kedua dan seterusnya Anda masuk ke tiap sesi punya learning outcomes. Jadi tolong make sure di sesi pertama dari serentetan sesi yang ada, itu learning goals, learning objective, learning outcomes for that session itu harus jelas. Ini penting banget ya, jadi jangan cuma hooknya menarik, dia terpesona, tapi ininya nggak ada. Setelah itu masuk ke outline, jadi kembali lagi, kalau outline di sesi pertama itu tentu agak panjang, karena Anda kasih skeleton-nya ya, tapi kalau di tiap sesi, nah Anda jelaskan ya topik range-nya mungkin 2 atau 3 topik range, kemudian apa yang Anda nggak cover di sini. Kalau memang banyak banget dan Anda perlu menjelaskan bahwa ini batasannya, ya silakan, akan lebih bagus. Jadi outline ini kayak kita tour ya, kita tour, kita tour katakanlah ke Hong Kong 5 hari, saya sebelum ke Hong Kong saya sudah mau tau dulu, kita kemana aja sih di tiap harinya gitu loh ya. Jadi ini semacam jernihnya, kita bicara tentang saya belajar apa saja sih ya. Yang terakhir, Anda link learning to what participants already know. Jadi pastikan di setiap sesi, pada pembukaannya Anda bisa link, terutama kalau sesi 2 nih, Anda mulai buka sesi 2, Anda pastikan ada link dengan sesi 1. Jadi tadi di sesi 1 kita sudah belajar tentang A, sekarang kita masuk di sesi 2. A, atau bisa saja try to make a relationship between the topic and what participants already know. Jadi kita summary ya, untuk opening Anda bisa gunakan book, tadi ada salah satunya tell a story, starlink, statistic, what if, imagine ya. Kemudian need, jual benefit-nya, apa yang akan mereka dapatkan. Kemudian outcomes, apa yang akan mereka achieve di akhir training ini. Kemudian outline-nya ya, framework-nya, skeleton-nya, apa aja yang mereka akan pelajari. Dan jangan lupa link dengan apa yang sudah peserta ketahui. Semoga tips ini berguna. Jangan lupa subscribe untuk video-video berikutnya lagi. Terima kasih. Salam Alphacode. Terima kasih. Terima kasih.